Tahukah mams, jika blender menjadi salah satu alat dapur yang sering dipakai di rumah, akan tetapi, tanpa disadari, terlalu sering menggunakan blender bisa sebabkan noda kerak yang sulit hilang. Terlebih, jika terselip makanan dan tak langsung dibersihkan, tentu bisa menimbulkan bakteri serta aroma yang tidak sedap. Ini akan berpengaruh terhadap rasa makanan yang dihaluskan. Bau yang menempel pada blender tentu dapat membuat kita males menggunakannya lagi, apalagi jika ingin membuat jus atau smoothie, karena bau rempah dapat menempel dan merusak rasa dan wangi yang kita inginkan. Lantas, bagaimana ya mams, cara menghilangkan bau tidak sedap pada blender? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe Youtube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Berikut cara yang bisa mams lakukan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap pada blender. 1. Menggunakan sabun cuci piring Mams bisa menggunakan sabun cuci piring untuk menghilangkan oda dan bau yang tidak sedap pada blender. Jika blender baru saja dipakai, sebaiknya mams langsung membersihkan menggunakan sabun cuci piring agar bau pada blender tidak menempel. Jangan terbiasa merendam blender terlalu lama, karena bisa menyebabkan blender menjadi bau dan warnanya kusam. 2. Menggunakan air hangat Kunci utama agar blender terhindar dari bau dan perubahan warna, sebaiknya selalu bersihkan setelah blender digunakan. Tidak perlu repot, mams cukup menaruh separuh bagian dalam tabung blender dengan air hangat, kemudian tambahkan dengan beberapa tetes sabun cuci piring cair. Selain itu, mams juga bisa memanfaatkan spons untuk membantu membersihkan bagian dekat mata pisau yang sulit dijangkau. Setelah bersih, tuang isi sabun dalam tabung ke tutup blender dan bilas. Simpan di atas rak piring dalam posisi terbalik dan biarkan hingga kering. 3. Lemon dan baking soda Jika blender mams beraromata sedap, langsung saja bersihkan dengan pembersih alami seperti perasan lemon. Lemon dapat membantu singkirkan aromata sedap. Selain perasan lemon, mams juga bisa menaruh irisan tipis lemon untuk menghilangkan bau. Dan saat mams menggunakan blender berbahan plastik, bisa saja warnanya agak buram atau kusam karena sering digunakan. Agar tidak kusam, sebaiknya mams membersihkan dengan lemon dan baking soda. 4. Beras Bila cara-cara di atas masih kurang, mams juga bisa mencoba cara menghilangkan bau pada blender dengan menggunakan segenggam beras. Caranya sangat mudah sekali. Ambil segenggam beras, lalu tuang ke dalam blender dan jalankan blender seperti biasanya selama sekitar 20 detik. Tekstur beras yang kasar mampu membersihkan oda dan menghilangkan bau pada blender secara ampuh. Terima kasih telah menonton!